Hai semuanya, saya harap Anda mempunyai hari yang bagus hari ini dan selamat datang kembali ke Fradya lainnya Saya Daryal, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana untuk mengupdate iPhone 4, 5, 5S, 6, dan 6 Plus ke iOS 15 Apakah Anda tahu, Apple baru saja mempunyai iOS 15 tahun ini, dan hanya beberapa device iPhone mendapatkan update Anda dapat menikmati update pada setting software update pada iPhone Anda Jika Anda melihat mensage iOS tersebut, maksudnya device Anda tidak bisa update ke iOS Oke, menikmati tutorial bagaimana membuatnya, silahkan menikmati Pertama, Anda perlu menjelaskan iPhone Anda Tolong menghubungi iPhone Anda ke PC dengan kabel USB Kemudian menjelaskan iPhone Anda dengan cek RAN atau UNCOVER Begitu banyak tips untuk menghubungi iPhone Tetapi, di sini saya ingin menunjukkan bagaimana cara menghubungi dengan cek RAN Atau Anda bisa mencari tips bagaimana cara menghubungi dengan UNCOVER Oke, jadi di sini, silahkan download dan install cek RAN di komputer Anda Dan pastikan iPhone Anda diteteksi di cek RAN Kemudian klik start to jailbreak Tolong mengikuti instruksi dari cek RAN untuk menghubungi iPhone Anda Dan kemudian iPhone Anda akan restart automatically jika jelbreak sukses Dan silahkan tunggu sampai cek RAN di komputer Anda Dan silahkan jelaskan cek RAN di komputer Anda Setelah 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 cek RAN di komputer Anda Oke, kembali ke home screen Dan lancar cek RAN di komputer Cedia Tolong mengubungi esensial dulu Oke, jika Anda telah mengubungi esensial Cedia sudah siap untuk menggunakan sekarang Oke, langkah berikutnya Tolong menambah repolinkspark.snowboard.com Atau Anda bisa melihat link di deskripsi Dan menambah repolinkspark ke Cedia Dan menginstal ke sumber Repolinkspark untuk menginstal di Cedia Pergi ke Sedia Pergi ke Sedia Pergi ke Sedia Dan mencari snowboard di kawasan Dan klik modifikasi di atas Kemudian menginstal snowboard snowboard Please wait until restart springboard Okay, and now snowboard has successful install on your iPhone You can check the snowboard on the settings You can find it on settings But here the snowboard is not ready to use You need one apps to install iOS 15 for iPhone Open CDA again Then go to the source menu on On the bottom Then add new repo link Please enter url ieapplepro.urepo.com Or you can check the link on description Then add the source to CDA Okay, finish at the source Go to the source box Please search iOS 15 for iPhone You can install both of this apps Click modify and install Okay, please wait until finish Go back to snowboard apps And enable iOS 15 Okay, because this is very long I will make part 2 of this video Okay, stay tuned for next part Or you can watch my previous video about updating to iOS 14 and 15 See you on the next tutorial Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax